Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng Bang Iwan Tentunya masih setia menyapa teman-teman semuanya Dan masih setia juga mengulas seputar pisau dan juga golok Oke teman-teman pada video kali ini Bang Iwan coba menghadirkan sebuah pisau Dimana pisau ini adalah pisau yang memiliki kelas ekonomis ya Namun dengan kualitas yang cukup bagus sekali tentunya Disini adalah pisau-pisau pilihan yang Bang Iwan hadirkan buat teman-teman semuanya Seperti inilah pisaunya teman-teman Nah pisau ini memiliki handle dan juga sarungnya dari kayu sonokeling Dan juga dia jenisnya full tongue ya teman-teman Kemudian untuk bajanya terbuat dari baja perlawas nih teman-teman Pun demikian pisau ini memiliki kualitas ketahanan tajam yang cukup baik Jadi meskipun dia memiliki sarung yang cukup padat sekali Ini sangat kuat sarungnya teman-teman Nah dan ini ada kemungkinan dia bergesekan dengan sarung bagian dalam Namun tidak mengurangi ketajamannya ya Karena ini bahan yang digunakan adalah bahan pilihan Tapi yang paling penting adalah harganya yang cukup ekonomis tentunya Buat teman-teman semuanya Kalau biasanya pisau ini dibanderol di kisaran 250 ribu rupiah Ataupun 275 ribu rupiah Di video kali ini, ini Bang Iwan menghadirkan cukup dengan harga 225 ribu rupiah Oke teman-teman Seperti apa sih spesifikasi dari pisau yang ada pada video kali ini Untuk itu langsung aja yuk kita cek it out Di sini sudah ada beberapa nih Yang sudah siap Bang Iwan review dan Bang Iwan hadirkan Buat teman-teman semuanya Yuk berapat Baik ini dia teman-teman Pisau yang cukup bagus ya Di sini pisaunya serba guna teman-teman Dimana memiliki panjang bilah sekitar 20 cm Baik Memiliki panjang gagang lebih kurang sekitar 13 cm ya Di sini dia bentuknya seperti yang Bang Iwan jelaskan di awal Yaitu full tang Disematkan pin ataupun pasak Sekitar 2 buah ya teman-teman Nah seperti ini Kemudian Di sini sarungnya pun sama teman-teman Terbuat dari kayu sonokling juga Dengan aksesoris Dasi atau simet-meting Dari kayu sonokling juga Baik teman-teman Luar biasa ya Seperti tampak pada layar Di sini penampilannya doff Namun demikian Doffnya doff halus Karena di sini tidak menggunakan media Pernis Ataupun clear ya Di sini natural Modelnya teman-teman Baik Pada gagangnya bisa teman-teman saksikan Di sini ruang genggamnya Kurang lebih seperti ini Masih banyak space ya teman-teman Dan ini nyaman sekali di genggam Jadi pisau ini fungsinya Yaitu tadi multifungsi Bisa untuk di dapur Kemudian bisa untuk sembeli hewan Seperti kambing Dan juga Apa namanya Itik Ayam Dan lain sebagainya Mengingat ini Bilahnya sangat mipih sekali Alias tipis ya teman-teman Matabilahnya ini Dibuat sangat mipih Oke teman-teman Untuk tidak berlama-lama Langsung aja Bang Iwan coba buka Bilahnya satu per satu Bismillahirrohmanirrohim Nah ini yang pertama Bisa teman-teman saksikan Satu Kemudian ini yang kedua ya teman-teman Coraknya seperti ini Yang kedua nih Lalu kemudian yang ketiga Seperti ini Jadi nanti teman-teman bisa milih Ini lumayan ini teman-teman Apa namanya Sarungnya cukup padat sekali Nah Jadi nanti cara membukanya Didorong pakai jempol dulu Teman-teman seperti ini Lalu ditarik ya Ini pun demikian Kita dorong pakai jempol Lalu ditarik Nah Ini yang terakhir ya teman-teman Terus Luar biasa Seperti tampak pada layar Jenis bilahnya seperti ini ya Seperti Apa namanya teman-teman Bulnos ya Nah seperti ini nih Ini sangat Serba guna sekali Seperti yang Bang Iwan jelaskan di awal Bisa untuk pedagang juga Pedagang apa Ketoprak Buat potong-potong tahunya Kemudian Pedagang martabak Ini bisa juga digunakan Buat potong-potong martabaknya ya Sangat efisien sekali Atau untuk di dapur pun Sangat bisa sekali Lalu kemudian untuk sembelihan Sangat bisa juga teman-teman Dan yang paling penting Harganya ekonomis Namun pisau ini serba bisa ya Tampak pada bagian Bilahnya disini Polisnya adalah Polis satin Namun dia Semi-mirror teman-teman Seperti ini Sudah kinclong banget Ini polis satinnya Dia tidak memiliki Ricasso ya Full 20 cm ini Kurang lebih Tajam semua teman-teman Matabilahnya Jenisnya Seperti ini ya Baik teman-teman Nah bisa teman-teman saksikan nih Pinnya luar biasa Full Kinisinya sangat rapi sekali teman-teman Oke Mantap Dan teman-teman bisa saksikan disini Lebarnya kurang lebih 3 cm ya Atau untuk lebih memastikannya lagi Coba kita bisa Lihat nih teman-teman Supaya teman-teman Jelas ya Disini Nah lebih kurang 3 cm Teman-teman Baik Lalu pada Pisau kali ini Ketebalan rata-rata Sekitar 3 mm ya 3 mm Sampai dengan 3,5 mm Tidak sampai 4 mm teman-teman Disini makanya Sangat baik sekali Ini untuk melakukan Prosesi penyembelian Ini sangat top Marko top Baik Sama ini pun demikian Semuanya rata-rata Tertebal pada 3 mm ya Luar biasa ini Dan ini sudah Sangat mipis sekali Matabilahnya pun Sangat flat Dan juga Sangat lurus ya Teman-teman Seperti ini Luar biasa tuh Baik Lalu Untuk Ketajamannya bagaimana Langsung aja Ilustrasi seperti Biasa ya Apakah ini sudah Baik Untuk digunakan Sembelih dan lain sebagainya Ilustrasinya Seperti biasa Coba Bang Iwan Pakai ini aja deh Pakai tisu Coba apakah sudah bisa Untuk Pisau Sekelas Ekonomis ini Tajamnya apakah sudah Sangat baik ya Kita coba Untuk yang pertama dulu Teman-teman Bismillah ya Apakah sudah Ini Nah Langsung Langsung sobek Teman-teman tuh Jadi Begitu Bang Iwan Tempel pun sudah Langsung Sreset berebet Nah seperti ini Ini insya Allah Tajamnya sudah Sangat baik sekali ya Teman-teman Semuanya sudah Dipastikan Tajam halus ini Bismillah Yang kedua nih Supaya jelas ya Teman-teman ya Nah Seperti ini ya Ini halus Teman-teman Lalu kita coba lagi nih Masih ada yang bisa Untuk disreset Berebet Berebet Nah Wah luar biasa Teman-teman ya Dari Sayatannya Sangat halus sekali Teman-teman Oke Pokoknya Intinya kurang lebih Untuk Semua pisau yang Bang Iwan hadirkan Pada video kali ini Tajamnya sudah Sangat tajam Halus teman-teman Jadi Jika teman-teman Memiliki pisau ini Jangan sembarangan simpan ya Takut Terjangka oleh Anak-anak nih teman-teman Kita lihat nih Seperti ini Hmm Luar biasa Ini sudah Sudah tajam Halus banget teman-teman Kita coba lagi Bismillah Sreset Berebet Langsung nih Aduh Copot Sampai Teman-teman Aduh Luar biasa Ini kalau belum Istilahnya Sensitif Nanti kita Sreset Berebet Nah ini Seperti ini ya Teman-teman Langsung kita coba Yang Ke Luar biasa Sobekannya Teman-teman Ini yang terakhir nih Teman-teman nih Apakah Dia sama nih Bismillahirrahmanirrahim Nah Sudah lumayan ya Teman-teman Apalagi nanti Kalau sudah di stropping lagi nih Makin halus lagi Lalu Seperti apa Jika menggunakan Media plastik Ini Ada Plastik Ini meskipun Sangat tipis Tapi Alot banget ini plastik nih Masya Allah Sudah ngeri ya Teman-teman ya Pokoknya Intinya sih Kalau Untuk ketajaman Kalau pisau aja Sudah lewat Pasti Untuk seukuran plastik Ataupun kertas Sudah jauh lebih Halus ya Ketajamannya Teman-teman Luar biasa nih Masya Allah Dan ini masih bisa Di upgrade lagi Di lebih haluskan lagi Masih bisa teman-teman Masya Allah Tuh Rata ya teman-teman Sobekannya Ini yang Kelima nih Teman-teman nih Masya Allah Nyentuh aja Langsung sobek Teman-teman Terakhir nih Ngabisin plastiknya Luar biasa ya Teman-teman Nah Jadi kurang lebih Dari Ilustrasi ketajaman Tadi teman-teman Sudah bisa menilai Apakah Pisau ini Sejauh mana Tajamnya Bang Iwan Kembalikan ke Teman-teman Semuanya ya Dan jika teman-teman Berminat dengan Pisau ini Silahkan Seperti biasa Jafri Bang Iwan Nomor Kontak Bang Iwan Selalu dicantumkan Pada kolom Deskripsi ya Dan juga Buat teman-teman Seperti biasa Saran, kritik Dan juga Masukannya Sangat Bang Iwan Perlukan sekali Dari teman-teman Semuanya Supaya Channel Bang Iwan ini Semakin berkembang Dan Semakin bermanfaat Untuk yang lainnya ya Oke teman-teman Untuk Harganya itu tadi Yaitu sekitar 225 ribu rupiah saja Tapi insya Allah Untuk Yang paling penting Dari pisau ini adalah Ketahanan tajamnya ya Sudah sangat baik sekali Meskipun dia terbuat Dari baja perlawas Namun memiliki Ketahanan tajam Yang cukup baik sekali Karena Disini Sarungnya ini Sangat padat sekali Teman-teman Sangat padat sekali Jadi Kemungkinan besarnya Dia selalu bergesekan Matabilahnya Dengan sarung bagian bawah ini Tapi Ketajamannya Sama sekali Tidak hilang Nih Bang Iwan gesek-gesek Nih Kita coba lagi ya Teman-teman Apakah dia masih Tajam Kita lihat nih teman-teman Nah Ini berkurang sedikit Coba kita lihat dulu Nah Kalau ketemu seperti ini Teman-teman Jangan panik nih Teman-teman nih Nanti masih bisa Di Di stropping Teman-teman Nah Ini masih tajam ini Nah Baik Luar biasa ya Seperti Bang Iwan katakan tadi Ketajamannya Sangat-sangat Awet teman-teman Seperti ini Oke Harganya cuma 225.000 rupiah saja Untuk itu Langsung Jafri Bang Iwan Salam sukses ya Buat teman-teman Semuanya Seperti biasa Selalu Jaga kesehatan Dan mudah-mudahan Selalu Dikaruniakan Banyak rejekinya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati